Ular Piton yang terjebak di dalam kot kecil yang berusaha diselamatkan di Thailand. Ular sepanjang 10 kaki atau sekira 3 meter lebih ini terlihat berjuang untuk menarik dirinya keluar dari pipa PVC biru di sebelah pasar Provinsi Nontaburi pada Minggu 21 Agustus 2022. Pemilik kios yang terkejut memanggil penyelamat hewan yang kemudian menghancurkan saluran pembuangan beton untuk mengeluarkan pipa tempat ular itu terjebak. Dalam video rekaman, warga ini menunjukkan 7 anggota penyelamat menarik piton keluar dari pipa. Seorang pedagang berkata bahwa dirinya melihat air tidak mengalir dan kemudian keluar kepala ular. Dia juga melihat ular berusaha mencoba keluar tapi tampaknya macet sehingga dirinya harus memanggil tim penyelamat untuk meminta bantuan. Kepala dan ekor ular sansa itu menyembul keluar dari pipa sementara tubuhnya tetap tertancap di tengah. Relawan penyelamat dan penduduk setempat saling membantu memecahkan pipa. Bahkan menarik ular itu keluar dengan tangan kosong namun tidak berhasil. Tim harus menggunakan alat pemotong sebelum berhasil melepaskan ular tersebut. Beruntung, ular tidak terluka dan disimpan dalam karung sebelum dibebaskan kalam liar. Ular sansa batik ditemukan di seluruh Asia Tenggara di mana mereka tinggal di hutan, rawa, kanal dan bahkan di kota menyebabkan mereka berkonflik dengan manusia. Spesies ini adalah salah satu ular terbesar di dunia dan dapat memakan manusia, kucing, anjing, burung, tikus, dan ular lainnya. Terima kasih telah menonton!